Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan Kali ini saya akan membuat fermentasi dari air lari ya Tujuan sendiri air lari di fermentasi adalah untuk meningkatkan kadar nutrisi yang ada di dalam air lari tersebut Kurang lebih nanti akan bisa naik berkali-kali lipat dari kondisi semula Nanti kita akan cek terlebih dahulu, kira-kira air lari yang habis dari selesai cuci beras itu Ada berapa kandungannya ya, menggunakan alat namanya TDS Meter Kita siapkan dulu, air lari biasanya saya menggunakan 2 liter ya, yaitu cucian pertama dan cucian kedua Lalu ini alatnya namanya TDS Meter, untuk mengecek kadar kepakatan dalam air ya Biasanya digunakan pada instalasi hidroponik untuk memberikan ketepatan dalam memberikan cairan atau pupuk Yang diberikan pada saluran hidroponik Kita pastikan dulu ya, alatnya 0, tepat di 0 Kalau sudah kita pastikan, tunggu beberapa saat sampai angkanya diam Lalu tekan, pause di alatnya agar kita tahu kandungannya berapa Kalau kita angkat, angkanya tidak berubah Kita lihat, angkanya 221 ya 221, disana tidak ada tulisannya kali 10 ya Berarti hanya terbaca 221 ppm 4 per million Jadi kandungannya ini adalah 221 per liter per 1 juta dalam 2 liter itu tadi Nah sekarang kita akan melihat alat dan bahan yang kita perlukan ya Untuk proses fermentasi ini Bahan-bahannya sendiri sangat mudah didapat di sekitar kita ya Yang pertama pastinya adalah air lari sendiri Tadi 2 liter ya, cucian pertama dan cucian kedua Terserah, boleh sampai cucian ketiga Seadanya saja Lalu saya pakai probiotik dari E4 ya E4 yang pertanian Untuk sebagai bakteri starternya Boleh menggunakan mol sendiri, mol buatan sendiri Atau dengan merek dagang yang lainnya, terserah Kalau saya menggunakan E4 pertanian Bukan masuk promosi, tapi saya punyanya itu Nah ini kandungannya seperti ini Petunjuk pemakaiannya seperti itu Tapi saya tidak menggunakan itu ya Nanti saya menggunakan cara saya sendiri Lalu saya siapkan 2 botol ya 2 botol bekas Ukuran 1,5 liter Karena tadi saya membuatnya pakai 2 liter ya Makanya saya pakai 2 botol Karena selama proses fermentasi itu tidak boleh diisi penuh ya Pastikan ada rongga udara Lalu molase Molase yang masih kental ya Yang belum dicairkan Jadinya molase masih kental Lalu corong ya Untuk memasukkan air nanti Di dalam botol Jangan lupa juga saringan ya Saringan untuk menyaring Biar yang masuk tidak ada kotoran-kotorannya Nah mari kita coba membuatnya Yang pertama Siapkan air airnya bebas Mau 1 liter, 2 liter, 3 liter Lalu ambil Ambil E4 ya Ambil E4 Kalau saya menggunakan 1 tutup Untuk E4 ya Kurang lebih Itu 15 mili Untuk 2 liter ini Bisa juga pakai 2 tutup Tapi saya Pakai 1 tutup saja Kita lihat 1 tutup ya itu Kurang lebih Segitu 15 mili Lalu kita masukkan ke dalam Ke dalam air leri Lalu kita singkirkan dulu botolnya Lalu ambil Molase ya Molase juga sama Saya pakai 1 Tutup botol E4 ya Kurang lebih 15 mili Itu kondisinya kental ya Kondisinya kental Kita masukkan ke dalam sana Semuanya 15 mili semua Sampai Kalau sudah kita aduk-aduk Dan bersihkan juga tutupnya ya Jangan sampai ada sisa Dari molase yang ada Ditutup botol E4 itu Kalau sudah dirasa bersih Kita kembalikan tutupnya Lalu kita aduk Yang ada dalam Wadah air leri itu Sampai benar-benar E4 Dan Molasinya tercampur rata Kalau sudah Sekarang kita coba cek lagi ya Pakai TDS meter Kira-kira Sudah ada kenaikan belum Kondisi nutrisinya Atau kondisi kepakatannya Sudah naik atau belum Ternyata Sudah naik ya Tadi 210 Sekarang jadi 486 Kurang lebih kenaikan ada di 200 ya Itu hanya penambahan Satu tutup Dari molase dan satu tutup E4 Nanti kita cek kembali Ketika sudah selesai Proses fermentasinya Kira-kira naik lagi Atau tidak Atau hanya berhenti di 482 Ya ya 482 ya Tidak ada Angka kali 10 Jadinya hanya Ratusan Kita kembali Hilangkan pos Jadinya 0 Berarti sudah benar Sekarang kita Masukkan ke dalam Dua botol yang tadi ya Ya silahkan Dibuka botolnya Lalu ambil corong Ambil corong Letakkan di Mulut botol Dan jangan lupa Diberi saringan Lalu kita Masukkan E4 yang tadi Yang sudah Dicampur dengan air Leri secara pelan-pelan Di dalam botol Ingat jangan sampai penuh ya Sisakan Ruangan untuk udara Karena selama Proses fermentasi Ini sendiri Nanti akan Mengeluarkan udara Jadi kalau Diisi penuh Nanti Tidak bisa bergerak Itunya Udaranya Karena selama Proses fermentasi Tutup botol Harus ditutup rapat Tidak bisa Ditutup Agak renggang Harus tutup rapat Nanti selama Dua sampai tiga hari Dibuka pelan-pelan Dikeluarkan gasnya Hati-hati Kalau Tidak dikeluarkan Nanti bisa meledak Botolnya Dan Nanti untuk Melepasnya pelan-pelan Saja Untuk Mengeluarkan proses Dari Fermentasi Tadi Itu tidak masalah Dan Untuk Fermentasi Air Leri Bisa digunakan Sampai Gasnya Tidak ada ya Atau Bisa juga Sampai Ada bau tape Bau segar Bau tape Itu bisa digunakan Kalau Belum ada Belum bisa digunakan Dan Kalau masih ada gasnya Juga belum bisa digunakan Nanti kurang lebih 5 sampai Seminggu ya 5 sampai 7 hari Itu baru bisa digunakan Tanda-tandanya adalah Bau tape Atau bau segar Dan Bisa Gasnya Sudah tidak ada Ini Jadi Dua botol ya Masing-masing Kurang lebih 1 liter Sudah Jangan lupa Tutup rapat Botolnya Dan Siap disimpan Kalau saya Nyimpan Nanti Sama ya Di Teras rumah Karena Adanya disana Tempat-tempat Laboratorium Mini saya Disana semua Yang saya letakkan disana Disana Banyak-banyak Drigen ya Ada Drigen 5 liter Ada Drigen 25 liter Itu Masing-masing Ada isinya semua itu Nanti saya buatkan Satu persatu Videonya Untuk Melihat Apa saja Yang ada Dalam Drigen-drigen itu Yaitu ya Saya sebenarnya Sudah membuat Fermentasi ini Dalam Drigen yang banyak ya Ada Dua Drigen 25 liter Saya perlihatkan hasilnya Itu kurang lebih Saya sudah membuat Dari awal tahun 2020 Berarti dari bulan Januari Sampai sekarang Kemarin Saya pakai Terus saya tambahkan kembali Semakin lama Semakin bagus Asalkan masih bau tape ya Masih bau segar Itu masih bisa digunakan Ya Bentuknya seperti itu Nanti atasnya Ada jamur-jamur itu Tidak masalah Masih bisa dipakai Kalau saya sendiri itu Saya gunakan untuk Konsor ya Atau penyiraman Untuk 1 liter itu Dibandingkan 15 liter air bersih ya Kondisinya seperti itu Jadinya ketika saya menggunakan itu Perbandingan 1 liter Dari fermentasi Dibandingkan 15 Liter air Atau 1 banding 15 Atau bisa juga 1 liter Dengan 20 liter air Nanti kalau masih kurang paham Silahkan ditanyakan Di kolom komentar ya Untuk lebihnya Nanti saya jelaskan kembali Kondisinya seperti itu Tidak masalah ya Ada jamur-jamurnya Sekian dari saya Terima kasih telah menonton